hai oke yuk kita lanjut ke nomor tujuh tentang logika matematika ya oke Hai untuk eh yang nomor tujuh ini logikanya khusus untuk penarikan kesimpulan ada beberapa catatan untuk penarikan kesimpulan yuk terasih catan dulu sini Hai tentang penarikan kesimpulan ya catatan tentang penarikan kesimpulan tentang premis-premis yang pertama itu adalah yang disebut dengan modus ponen Hai ya modus ponen Hai bagaimanakah bentuk dari modus ponen itu he Hai sini yuk modus ponen itu jika kalian diketahui P maka Ki terus diketahui P akan menghasilkan sebuah kesimpulan yaitu kesimpulannya Hai Ki ya kesimpulannya adalah Ki P maka Ki diketahui P maka simulanya Ki contohnya gini jika saya lapar maka saya makan sekarang P saya lapar berarti kesimpulannya penarikan seharus makan ya gitu deh ilustrasinya ya yuk yang kedua Oke yang kedua modus tolen Hai modus Hai tolen Hai modus tolen mirip dengan modus ponen Oke Oke yang pertama jika kalian diketahui P maka Ki Nah tapi disini diketahui yang diketahui yang negasi Ki ya maka kesimpulannya apa nih kesimpulannya disini adalah negasi P kayak tadi jika saya lapar maka saya makan sekarang Ki berarti lawanya makan saya berarti saya tidak makan berarti kalau saya tidak makan saya tidak lapar betul ya bukan karena tidak punya uang saya tidak lapar Oke yang berikutnya yang ketiga yang ketiga adalah silogisme ya silogisme Hai ke apa silogisme ke silogisme ini juga di bahasa Indonesia ada ya gini cgp maka Ki terus diketahui Ki maka R berarti kesimpulannya adalah simulan yang terjadi adalah P maka R contohnya gini jika saya rajin maka saya pintar jika saya pintar maka saya sukses berarti kesimpulannya adalah jika saya rajin maka saya sukses gitu ya sip Oke untuk mengejarkan nomor nomor 7 Oke ini perlu saya kasih tambahan sedikit tentang negasi untuk kata-kata semua ya kalau nanti kalian ketemu kata-kata semua semua negasi atau lawan dari semua semua lawan dari semua itu adalah ada hai 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 ya atau semua itu kadang-kadang setara dengan setiap hai 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 atau ada ini setara dengan beberapa beberapa hai 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 jadi kalau semua lawannya boleh ada boleh beberapa tapi kalau setiap juga sama ya boleh ada boleh beberapa jadi ini satu pasang-satu pasang ya ini satu pasang-satu pasang ini Hai setara dengan ini di kalau ada kata semua lawannya boleh ada boleh beberapa kalau setiap juga sama banyak boleh ada boleh beberapa keok Hai perhatikan yang soal Hai norejuni jika semua warga negara membayar pajak jika semua warga negara membayar pajak saya misalkan P atau seperti P nah maka banyak siswa Hai seri maka banyak fasilitas umum dapat dibangun maka banyak fasilitas umum dapat dibangun nah dapat dibangun saya misalkan kita tipe maka Hai terus percaya berikutnya tidak banyak fasilitas umum dapat dibangun batin lawannya kia kalau itu banyak fasilitas umum dapat dibangun sekarang ini tidak banyak loh tidak banyak kalau seperti lawannya ki lawannya ki berarti negasi ki Hai lihat ini berarti modus apa nih ya modus apa coba modus iya betul tolen peki negasi kipatila kesimpulannya negasi P negasi itu apa nih lawannya ini semua warga negara membayar pajak jadi kata-katanya adalah negasi itu setara dengan semua lawannya semua dari beberapa beberapa boleh atau ah ada berarti ada warga negara warga negara membayar pajak lawannya membayar tidak membayar pajak tidak membayar pajak Hai ah ya Hai ada warga negara tidak membayar pajak ada nih ada warga negara yang tidak membayar Hai 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 Sip. Bisa ya? Oke. Sip.